Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bismillah, apa kabar sahabat semua Semoga semuanya sehat Dan selalu ada dalam lindungan Allah SWT Amin, Allahumma amin Untuk semua yang mau lihat video ini seperti biasa Kalau belum sholat, ayo dong sholat dulu ya Jangan lupa juga ngajinya Biar kita bahagia dunia dan akhirat Selamat dunia dan akhirat Dan agar kita semua bisa saling mencari di surganya Allah Amin, Allahumma amin Pagi menjelang siang ini Aku sedang ada di dimana Ada yang tau gak, aku lagi ada dimana nih Yang pernah umroh pasti tau aku lagi ada dimana Ya betul, aku lagi ada di Mana ya, di Jabal Atau di Apa ya Di tempat diturunkannya Nabi Adam dan Siti Hawa Setelah Allah pisahkan beratus tahun Allah Pertemukan kembali dua insan yang mulia Siti Hawa dan Nabi Adam Di Jabal Rahmat Ini kondisi di Jabal Rahmat Di bulan Agustus Pagi menjelang siang Masya Allah Tabarok Allah Lihat ya, disini ramai banget Seperti pasar tumpah Tadi Abi Gilbi parkir mobilnya disana Karena saking padatnya Bis-bis Para jemaah haji Eh, barah jemaah haji Para jemaah umroh Sampai susah syari parkir Nah, untuk sekarang Aku mau ngajak sahabat semua Untuk Melihat bagaimana kondisi Di Jabal Rahmat Ini kondisi jam setengah sembilan Dan disini Di Jabal Rahmat ini Menjadi Tempat wisata Para jemaah umroh Yang pernah umroh pasti tau ya Pasti pernah kesini Dan ini menjadi suatu Atau tempat kenangan Dan Alhamdulillah Untuk sekarang ini Aku mau ngajak sahabat semua Untuk melihat kondisi Jabal Rahmat terkini Tapi umi Gilbi disini Juga gak sendirian Umi Gilbi disini Ngajakin siapa Ayo Ngajakin ini nih Hai Assalamualaikum Jalan-jalan lagi kita Ini Ini dua sejoli juga nih Adam dan Hawa Masya Allah Berpegangan tangan Karena Ini bukan biar romantis Biar isinya Enggak belok-belok ya Karena disini Karena disini Hati-hati disini Banyak godaan dan cobaan Harap bersabar Ini godaan Kanan-kiri Depan-kiri Ayo Tateh mau kemana aja Nanti Kita ketemuan disini ya Nanti kita ketemuan disini ya Di tengah ini ya Ini disini aja tuh Disitu aja ya Ya ketemuan disitu ya Di bawah itu ya Oke Silahkan Mau romantis-romantisan ya Waalaikumsalam Yuk kita mau jelajahi Yuk kita mau jelajahi Kondisi di Jabarrohmah Jadi Aku dan Nabi Gilbi Khusus Ngajak Teteh aku Untuk melihat Kondisi di Jabarrohmah Dan Untuk yang pernah umroh Pasti Pernah berfoto disini Seperti Rombongan yang di depan ini Dan Yang pernah Umroh juga Pastinya Pernah melihat Tugu yang di atas sana Lihat sahabat semua Disana ada Satu tugu Disitu Dan itulah menjadi Simbol Simbol Hanya simbol Bukan tugu Atau bukan batu khusus Disana menjadi simbol Yang dimana Dulu Adam dan Siti Hawa Diturunkan Dari Syurga Karena Memakan Buah Kuldid Lalu Allah Pisahkan Dua Sojoli tersebut Sampai ratusan Tahun Dan Allah Pertemukan Kembali Di Tempat Ini Alhamdulillah Makanya Tempat Ini Menjadi Tempat Yang Wajib Dikunjungi Ketika kita Ada Di Kota Suci Mekah Karena Ini adalah Tempat Bersejarah Dimana Nenek Moyang Kita Yang Menjadi Pertama Adanya Manusia Yaitu Adam Dan Siti Hawa Dan Terciptalah Kita ini Alhamdulillah Nah Disini Tadi Kita Lihat Banyaknya Jemaah Berbagai Macam Travel Disini Dan Tadi Disananya Ada Pasar Sebelum Sebelum Kita Menjelajahi Pasarnya Sebari Kita Nanti Pulang Kita Akan Melihat Kedepannya Dulu Jadi Sahabat Semua Boleh Naik Atas Tapi Ingat Harus Harus Hati Hati Harus Hati Hati Karena Disini Di Jabar Rahma Ini Tidak Sedikit Juga Jemaah Umroh Hilang Karena Asiknya Puter Puter Belanja Akhirnya Terlepas Dengan Rombongan Dan Ada Juga Yang Terlepas Dari Rombongan Gara Asik Belanja Disana Karena Disana Ada Pasarnya Nah Sekarang Kita Mau Maju Sebentar Ya Kedepan Sana Jadi Dulu Disini Di area Sini Ini Rame Banget Sama Yang Jualan Jualan Tapi Disini Sekarang Bersih Yang Jualan Jualan Sekarang Dialihkan Kedepan Sana Khusus Jadi Disini Bersih Tuh Ya Gak Ada Yang Jualan Jualan Pasarnya Ada Di Depan Oke Kita Lihat Mendekati Kesana Ya Kita Mendekati Saja Tapi Maaf Aku Gak Naik Ya Karena Udah Gak Kuat Kalau Naik 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 Tuh Dan Perlu Diketahui Sahabat Semua Kalau Sahabat Semua Datang Kesini Terus Naik Kesana Ingat Ya Harus Mentaati Peraturan Jangan Sampai Kita Mushrik Mushriknya Kenapa Karena 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 Tidak Tidak Jemaah Yang Menuliskan Nama Entah Itu Nama Pasangannya Nama Saudara Ibu Bapak Atau Nama Diri Sendiri Atau Nama Pacar Atau Suami Dituliskan Di Batu Batu Yang Disana Niat Niatnya Kedepan Tugusan Karena Itu Pun Mushrik Berdoa Ke Arah Qiblat Oke Pokoknya Kita Jangan Mengikuti Ajaran Ajaran Yang Tidak Diajarkan Oleh Rasulullah Nah Untuk Mau Menuju Ke Atasnya Kejabah Rohmah Sahabat Semua Bisa Lewat Kesini Kesini Terus Naik Kesana Cuman Aku Tidak Berani Naik Ya Karena Fisik Sudah Tidak Kuat Kalau Naik Naik Maaf Dan Ada Beberapa Jemaah Yang Berteduh Duduk Di antara Bebatuan Sana Tuh Insyaallah Suatu Kebahagiaan Untuk para Jemaah Yang sudah Pernah Dan Bisa Kesini Semoga Suatu saat Yang nonton Juga Insyaallah Bisa Kesini Juga Oke Amin Amin Kan Sahabat Karena Suatu perkataan Adalah Doa Oke Kita Jelajahi Kemana Lagi Nah Sahabat Semua Setelah Tadi Kita Lihat Kedepan Sana Dan Mohon Maaf Aku Tidak Bisa Naik Ke Atasnya Kondisi Di Jabarrohmah Banyak Sekali Jemaah Umroh Yang Sedang Berfoto Dengan Banner Dari Travelnya Masing Dan Inilah Keseruan Para Jemaah Yang Sedang Ada Di Jabarrohmah Nah Sekarang Aku Menyenengin Emak Emak Nih Mau Nyenengin Fala Fara Ibu 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 Biasanya Paling Seneng Kalau Diajak Ke Pasar Nah Disana Ada Pasar Tumpah Kita Lihat Kesana Aja Kita Lihat Apa Saja Si Yang Dijual Di Jabarrohmah Ada Pasar Yang Pasarnya Bener Bener Menurut Aku Itu Murah Terjangkau Harganya Harganya Jauh Lebih Murah Ketimbang Di Toko Dan Disini Banyak Jajanan Minuman Kurma Kurma Dan Yang Lain Lain Oke Coba Kita Lihat Ya Disini Ada Dijual Apa Saja Kita Lihat Dulu Dan Kebetulan Aku Disini Lagi Haus Banget Jadi Aku Mau Beli Es Bukan Es Bukan Es Jeruk Atau Es Lemon Disini Banyak Apa Mobil-mobil Es Krim Ini Kalau Gilby Ikut Pasti Pengen Es Krim Aku Nggak Bawa Gilby Karena Gilby Lagi Sekolah Nah Disini Ada Kurma Ini Kurma Ajua Bikam Berapa 20 Rial Ini 20 Rial Satu Kilo Satu Kuliar Satu Kilo Terus Disini Ada Pacar Habat Habat Sauda Terus Ada Ini Buat Promil Terus Disini Ada Yang Jualan Abaya Abaya Masya Allah Ini Abaya Murah Murah Dalam Berbagai Macam Model Ini Abaya Abayanya Berapa Hamsin 50 Rial Ini Ada Yang Jualan Aksesoris Dan Tas Bikas Seperti Ini Tuh Pernak Pernik Juga Terus Disini Ada Yang Jualan Jam Tangan Ini Jam Tangannya Rata-rata 10 Rialan Terus Disini Ada Yang Jualan Tas Abaya Lagi Tuh Masya Allah Jadi Disini Belanjanya Murah Bisa Pakai Uang Rupiah Jadi Inilah Penyebab Banyaknya Jemaah Yang Terlepas Dari Rombongan Yang Hilang Dari Rombongan Karena Banyaknya Emak Yang Cuci Mata Sampai Kelupaan Dimana Rombongannya 25 Rial Ini Yang 25 Rial Katanya Bahkan Disini Ada Yang Jualan Batu Batu Aku Mau Beli Es Dulu Kita Nyari Es Dulu Disini Banyaknya Yang Jualan Es Krim Ini Es Krim Terus Ada Yang Jualan Selana Kayak Gini Baju Ton Ini Harganya 25 50 Rial Macem Macem Kita Beli Es Dulu Disana Kita Beli Es Dulu Nah Ini Ada Yang Jualan Es Ini Es Segar Banget Ini Oh Ini Ada Orange Orang Orang Nya Kayak Gini Ini Lemon Min Ini Lemon Min Mau Mana Ya Aku Mau Ini Aja Kita Beli Ini Aja Dulu Ya Harganya 5 Rial Alias 25 Ribu Kalau Dirupiahkan Kita Beli Dulu Yang Orange Bentar Kita Ambil Dulu Uang Yang Hang Serial Oke Kita Ambil Sedotannya Kita Belinya Yang Ini Aja Gulu Jadi Semua Baru Katanya Gulu Jadi Gulu Jadi Nah Panas Panas Cocok Banget Minum Es Jeruk Cuman 25 Ribu Alias 5 Rial Nah Disanapun Dehat Sahabat Semua Pokoknya Pasarnya Dari Sana Sampai Ke Ujung Sana Nanti Kita Lihat Juga Kesana Ya Kita Minum Dulu Nikmatin Es Jeruk Ini Dengan Pemandangan Jabar Rahma Gak Kerasa Minumnya Udah Langsung Habis Enak Banget Seger Banget Dan Saking Ramainya Disini Sampai Aku Kehilangan Jejak Teteh Aku Sendiri Aku Gak Tau Ini Teteh Aku Ada Dimana Ya Katanya Ada Di Itu Tuh Makanya Disini Itu Banyak Jemaah Ilang Hilangnya Mampir Ke Tukang Dagang Iya Dan Tiba-tiba Aku Sekarang Ada Di Dalam Mobil Mohon Maaf Pas Tadi Ada Di Jabar Rohmah Mau Nurusin Video Ternyata HP Aku Langsung Leheng Karena Di Luaran Cuaca Sangat Panas Jadi Kamera Tidak Bisa Sama Sekali Dipakai Jadi Dengan Terpaksa Videonya Dihentikan Dan Tidak Bisa Diteruskan Mengabarkan Kabar Dan Situasi Kondisi Di Pasar Murah Di Jabar Rohmah Mohon Maaf Ya Karena HP Ini Tidak Tahan Panas Diluaran Panas Jadi HP Langsung Hang Begitu Saja Dan Tidak Bisa Digunakan Sama Sekali Pas Masuk Mobil Pun Gak Bisa Langsung Digunakan Sahabat Semua Karena Kondisi HP Masih Terlalu Tinggi Panasnya Pas Nunggu Beberapa Saat Tiba Tiba Bisa Lagi Digunakan Dan Sekarang Aku Mau Langsung Aja Ke Masjid Dil Haram Mudah Mudahan Video Yang Aku Tayangkan Bermanfaat Ya Mohon Maaf Tidak Bisa Menayangkan Full Bagaimana Kondisi Di Jabar Rahma Tapi Mudah Mudahan Video Yang Aku Tayangkan Bisa Mengobati Rasa Rindu Sahabat Semua Baik Sahabat Semua Aku Langsung Pamit Aja Dulu Ya Terima Kasih Yang Sudah Menyaksikan Video Ini Sampai Selesai Wassalamualaikum Warahmat Wabarakatuh Mas Alhamma